Hai gambar ketemu lagi dengan saya di channel random aktifitas kali ini saya akan mencoba bagaimana caranya install ulang laptop Toshiba netbook 520 ya Oke sebelumnya jangan lupa klik like comment and subscribe ke Raden Raden aktivitas channel segala aktivitas Raden yang akan dipublish di channel saya Oke terima kasih sekarang kita langsung ya guys kita masukkan USB yang sudah dibuat bikin booting memakai Rufus masuknya ke sini guys jadi bootingnya Windows 10 32bit coba ya sekarang kita coba Insyaulah ini keadaannya belum ada OS masih kosong Oke sekarang kita coba bikin booting kalau misalkan mau booting itu kita lihat panduan disitu Wah berarti masuk F12 Oke sudah ada ya Indonesia installer Oke kita pilih Windows 10 Windows 7 Oke ini kita pilih yang mananya sebentar guys jadi kita pilih dia kita pilih kita pilih 12 installer Okay ini pilih yang Kita mau bikin Windows 10 32bit Lalu ini memang gelap guys selamat menikmati ini guys di laptop Toshiba Netbook NW520 ini sudah upgrade SSD dan ditambahkan RAM upgrade 4GB sekarang dia mau install Windows 10 yang 32bit karena prosesornya ini cocoknya 32bit tidak bisa di 64bit kita pilih region Indonesia oke just a moment kita pilih ini tetap bahasanya oke skip jadi saya menggunakan flashdisk untuk bootingnya kita gunakan juga untuk koneksinya tidak bisa di sini kita lihat kemudian kita lihat kemudian kita lihat terus koneksinya kita lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita sekarang set up untuk masuk ke dashboard Windows tidak usah offline account saja oke baiklah kita coba dulu kita bikin namanya bebas Hai pertama kan milih saja udah usah oke hai 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 ya punya kode tulisan kini sudah masuk ke dashboard Windows 10 guys hai 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 OS nya ini Melalui Booting dari USB flash disk Kita bikinnya Sekali lagi tadi memakai Rufus ya yang Terakhir versi update nya Oke nanti kalau misalkan Mau ada Saya kasih di deskripsi Di video nanti Oke Tunggu masuk dashboard Setelah itu memang sudah jadi Ini kita install driver nya yang lebih terupdate lagi Ini laptop Toshiba Ukurannya hanya 10 ini Tapi bandel sekali Kecil-kecil ini pakai Windows 10 Sebelumnya dia memakai Windows 7 Tapi 32 bit Dan terasa lemot sekali Untuk klien saya Kita colokan dulu chargernya guys Biar tidak Pahit guys Oh sudah oke Oke ini Sekarang kita masuk ke Sekarang kita sudah masuk ke Windows 10 Kita cek spesifikasi nya guys Ya sudah jadi guys Kita lihat spesifikasi nya guys Windows 10 Pro Isinya 4GB Intel Atom Cpund 2800 Processor nya cuma 1.86 GHz guys 32 bit Oke Sampai disitu saja guys Jangan lupa Ikuti selalu channel Saya Raden Aktivitas Tentang tutorial-tutorial Instal komputer Instal komputer Perbaiki komputer Perbaiki laptop notebook Atau perbaiki gate gate Stay tune terus Di channel Raden Aktivitas Like, comment, and subscribe Thank you guys See you Sub indo by broth3rmax